Intro Halo, kembali lagi di Gaptek.id Dan tiba juga waktunya buat gue ngebahas CPU terbaru dari AMD Yaitu adalah AMD Ryzen 9 7900 yang ada di gue Sebenernya untuk versi non-X ini Ada juga AMD Ryzen 7 7700 dan juga AMD Ryzen 5 7600 Akan tetapi sampel yang datang ke gue cuma satu CPU aja Di bulan depan juga kita bakalan kedatangan versi X3D Dan semoga gue juga bisa ngebahas duluan untuk versi X3D-nya Karena sepertinya versi X3D juga adalah salah satu CPU AMD yang menarik untuk dibahas Di video sebelumnya, waktu AMD Ryzen 7000 series pertama kali rilis Yaitu adalah Ryzen 9 7900X yang gue review Itu gue bilang bahwa seharusnya 65W itu cukup Bahkan gue tulis di thumbnail Tapi entah kenapa AMD di awal perilisannya itu Malah merilis CPU yang memang bener-bener diperas abis arsitekturnya Proses fabrikasinya Hingga clock speednya diperas abis Dan kehilangan sebuah efisiensi dari proses fabrikasi 5nm Dan juga arsitektur Zen 4 yang mereka punya Padahal sebenarnya ketika kita menggunakan Echo Mode di Ryzen 9 7900X Kita melihat potensi besar bahwa CPU ini sebenarnya punya efisiensi yang amat sangat baik Entah kenapa AMD justru malah melakukan tuning yang bener-bener ekstra Mungkin saat itu prepare untuk kehadiran Intel Core Gen 13 gitu Sehingga mereka mau nggak mau harus nge-push performance-nya Atau memang mungkin permintaan dari calon-calon pengguna Alias kalian-kalian ini nih Yang memang selalu nuntutnya adalah Performa harus lebihnya itu sampai 2x lipat, 3x lipat Tapi pengennya power draw-nya itu turunnya 2x lipat, 3x lipat juga gitu Padahal kalau kita bicaranya dari segi efisiensi aja gitu Kalau kita bicaranya mau bikin performance yang kurang lebih sama Tapi power-nya lebih rendah itu masih sangat-sangat mungkin Atau mungkin power-nya sama, performanya lebih Jadi yang AMD pilih adalah power-nya masih sama, performanya yang kita lebihin Kayak gitu Nah, disini AMD Ryzen 9 7900 menawarkan dari tingkat efisiensi yang kelihatan lebih efisien Karena dia cuma punya TDP 65W atau PPT di 88W Sebenarnya Ryzen 9 7900 itu secara konfigurasi Sebenarnya ini adalah spek yang sama seperti Ryzen 9 7900X Dimana ini sama-sama menggunakan Zen 4 untuk arsitekturnya Lalu juga untuk dukungan PCIe 5 masih ada Total PCI LAN-nya juga sama Hingga total cache-nya juga sama Jadi ini hampir nggak ada perbedaan yang jauh banget dari 7900X Paling boost clock-nya aja, karena ini power limit-nya itu lebih rendah daripada 7900X Maka boost clock disini hanya up to 5.4GHz Bukan 5.6 atau 5.7, apalagi 5.8GHz Seperti versi X-nya Cuma untuk all-core load-nya nanti kita bakalan cek Karena untuk all-core tentu dia nggak bakalan jalan di 5.4GHz Biasanya itu hanya berlaku untuk single-core-nya aja Dan disini ada 12 core 24 thread ya, sama Dan yang menarik menurut gue dari versi non-X adalah dapet cooling bawaan Dan cooling bawaannya ini adalah cooling premium Yang dulu-dulu itu memang include di CPU AMD Ryzen Seperti AMD Ryzen generasi pertama atau generasi kedua Yaitu adalah Ride Frism RGB Ini adalah cooling top flow yang bukan sembarang top flow ya Jadi kalau kita lihat disini Cooling bawaannya itu dia bener-bener udah ada heat pipe yang bener-bener solid Habis itu ini kayaknya bahan lapisannya ini adalah copper ya Habis itu ada heatsink yang lumayan tebal Lalu disini juga ada fan yang sebenarnya RPM-nya lumayan tinggi dan lumayan berisi Kalau memang kalian ngejalaninnya itu di 100% gitu ya Ini adalah cooling yang luar-luar biasa cakep Bahkan kalau kalian beli terpisah Di luar sih sebenarnya ada yang jual terpisah ya Kalian bisa cek aja ini harganya berapa duit Udah lumayan sebetulnya dari segi harga cooling-nya doang ya Oke jadi kurang lebih overview-nya seperti itu ya Untuk AMD Ryzen 9 7900 polos ini Karena selebihnya nggak ada perbedaan apapun sih Untuk Ryzen 9 7900 ataupun versi X-nya Jadi kalau kalian mau tahu mengenai arsitektur Zen 4 itu seperti apa Gue rasa kalian nonton video-video gue sebelumnya aja Pas gue lagi ngebahas Ryzen 9 7900X Atau liputan gue waktu gue lagi ada di Austin, Texas Oke kita langsung aja masuk ke bagian pengujiannya Untuk AMD Ryzen 9 7900 Oke jadi ini adalah testbed yang gue pakai ya Untuk platform AMD-nya dan juga untuk platform Intel sebagai pembanding Kalian bisa lihat sendiri disini lengkapnya seperti apa GPU yang gue pakai RAM-nya berapa dan segala macem Ini GPU kenapa pakai 3080? Karena emang cuma ini yang gue punya oke Jadi jangan protes-protes bang Kenapa nggak pakai 4080? Nanti ada beberapa yang GPU bound dan segala macem Tenang aja pembahasan gue kali ini juga bakalan lebih banyak Mengenai analisisnya Yang ketimbang benchmark-benchmark gaming yang akan menyebabkan GPU bound dan segala macem Oke kita mulai ke Cinebench R20 terlebih dahulu Disini untuk AMD Ryzen 9 7900 dalam kondisi default Dia punya skor di 9742 untuk multi-core-nya Tapi single-core-nya disini terlihat 715 aja yang dimana skor segini itu paling rendah diantara yang lain Tapi kalau kita jalanin dia menggunakan Precision Boost Overdrive Itu skornya bisa naik ke 11252 Selanjutnya adalah Cinebench R23 Cinebench R23 disini untuk AMD Ryzen 9 7900 Berada sekitar 1500 poin di atas skor i5-13600K default Sementara kalau Ryzen 9 7900-nya menggunakan PBO Kalian bisa lihat kalau itu performanya udah identik banget dengan Ryzen 9 7900X Nah yang sekarang ini adalah skor Cinebench R23 Yang gue bandingin dengan cooling right prism bawaan dari AMD Jadi kalian bisa tau juga performa menggunakan stock cooling-nya itu seperti apa Gak cuma dari testbed gue doang Nah disini untuk yang menggunakan right prism itu masih tetap di atas skor i5-13600K Keliatannya disini menggunakan water cooling ataupun menggunakan stock cooling Itu gak ada perbedaan performa yang signifikan Terkecuali kita menggunakan Precision Boost Overdrive Sebenernya gak begitu jauh juga sih Ini menandakan bahwa right prism-nya masih bisa menahan performanya cukup baik Kita juga disini melakukan analisis untuk clock speed-nya Baik itu menggunakan right prism ataupun menggunakan water cooling testbed gue Disini untuk clock speed-nya Kalau kita cek dia itu dalam kondisi default itu yang garisnya warna biru Clock-nya itu berada di bawah 4,5 GHz ya Posisinya dia naik turun, naik turun, naik turun Sempat mencapai angka 5 GHz tapi habis itu langsung turun lagi ke 4,5 GHz gitu Nah ketika menggunakan PBO disini keliatannya masih kurang bisa menghandle untuk stabil di 5 GHz apalagi 5,1 GHz Berbeda apabila kita menggunakan water cooling saat kita menggunakan Precision Boost Overdrive Itu yang garisnya warna hijau semuanya rata di atas 5 GHz Yang berarti ini bisa sustain banget di sekitar 5,1 atau di 5,2 GHz all core Yang membedakan lagi juga tentu ada di CPU package power Ketika kita menggunakan right prism itu dia cuma bisa nahan sekitar 150 Watt aja untuk stock coolingnya Itulah sebabnya kenapa tadi clock speed-nya itu nggak mencapai angka tertingginya ketika kita menggunakan Precision Boost Overdrive Sementara kalau dalam kondisi default itu CPU package power-nya bakalan sama aja Nanti kita bakalan lihat Nah di CPU temperaturnya ini perbandingan semuanya Jadi ini menggunakan water cooling Ada juga yang pakai right prism sih disitu tuh gue kasih unjuk Maksimum CPU temperaturnya itu ada di angka 95 derajat Jadi udah mencapai TJ Max atau junction temperaturnya Ini suhu 95 untuk CPU modern zaman sekarang udah normal ya Bahkan Intel Core generasi 13 juga 100 derajat selama clock speed-nya belum turun Dan CPU package power-nya masih dalam range yang seharusnya Itu berarti CPU-nya masih bilang hey ini kita berjalan dengan aman kayak gitu Tapi kalau pakai water cooling ini apalagi kondisinya default itu suhunya aman-aman aja Dan bahkan menggunakan right prism itu juga nggak menyentuh TJ Max apabila kalian menggunakan right prism Which is bagus banget CPU package power-nya juga apalagi Ini Ryzen 9 7900 dalam kondisi default cuma 92 Watt aja Dengan improvement kurang lebih sekitar 15% Apabila kalian menggunakan precision boost overdrive Kalian bisa lihat bahwa disini kalian perlu menggunakan power atau daya Dua kali lipat dari kondisi defaultnya Yang menurut gue agak sia-sia menggunakan precision boost overdrive Demi sebuah performance yang improve-nya cuma 15% Selanjutnya ini adalah encoding video melalui handbrake Encoding disini AMD Ryzen 9 7900 punya performa Yang cenderung bahkan lebih baik dari 7900X disini entah kenapa Kalau misalkan menggunakan precision boost overdrive Tapi kalau menggunakan 7900 dalam kondisi default pun Sebetulnya itu nggak berbeda jauh kok Dan masih di atas tipis dari Core i5-13600K Gue justru agak aneh aja kenapa slide dari AMD saat DCS itu Malah ngebandingin 7900 ini kompetisinya itu dengan 13900 Yang menurut gue agak ajaib sih Karena secara harga dan performa Sebenernya ini lebih tepat ke 13600K atau Core i7-13700 non-K Next ini ada Adobe Premiere Adobe Premiere disini untuk AMD Ryzen 9 7900 juga punya performa Yang nggak terlalu berbeda jauh dengan AMD Ryzen 9 7900X Disini yang paling kencang jelas Core i9-13900K Disusul 12900K Disini 13600K Entah kenapa agak lambat Mungkin pengujian gue yang agak salah Apagimana nanti gue coba tes ulang lagi deh Seharusnya kayaknya nggak segini juga sih Oke kita masuk ke gaming Di gaming ini pertama adalah Valorant Game kompetitif yang emang sangat-sangat CPU bound ya AMD Ryzen 9 7900 disini mendapatkan rata-rata 576 fps Belum mencapai angka 600 Terkecuali kalian menggunakan Precision Boost Overdrive Dan sisanya semuanya rata ya Udah mulai masuk di level 600 fps semua untuk Valorant Lalu Cyberpunk 2077 AMD Ryzen 9 7900 dalam kondisi default Mendapatkan rata-rata 128 fps Ini satu tingkat di atas 13600 Ketika kita menggunakan PBO Ada improvement tipis-tipis Tapi belum bisa mengejar si Ryzen 9 7900X Yang memang punya boost jauh lebih tinggi Daripada 7900 polos Lalu untuk Far Cry 6 disini AMD Ryzen 9 7900 Posisinya ada di bawah Jadi nggak berbeda jauh juga dari Ryzen 7 7700X Bahkan masih bisa diungguli oleh 5800X 3D Sementara di atasnya lagi ya Ada 13600K, 12900K Dan 7900X disini yang memang masih bisa sustain Karena mungkin single core-nya kalau kita lihat tadi di Cinebench pun Memang yang paling rendah itu single core-nya adalah Ryzen 9 7900 Lalu juga ini adalah game terakhir ya Yaitu adalah Deathloop Disini untuk Deathloop AMD Ryzen 9 7900 Udah bisa mendapatkan rata-rata 170 Ini juga mirip-mirip Udah seperti Ryzen 9 7900X Pengujian dengan resolusi Full HD Memang akan cenderung CPU bound Tapi untuk ukuran kelas Ryzen 9 Rasa-rasanya Ini kurang begitu realistis Untuk ngetesnya Karena kebanyakan penggunanya Itu justru menggunakan GPU high-end Yang dimana mungkin akan menggunakan resolusi 2K atau 4K Dan untuk menggunakan resolusi tinggi Di skenario gaming Itu load GPU-nya udah bakalan jauh lebih tinggi Daripada load CPU-nya Makanya gue cuma ngetes di Full HD aja Dan semoga kalian ngerti soal itu Oke, CPU package power untuk gaming Di resolusi 1080p Disini Ryzen 9 7900 Tetap yang paling rendah Untuk daya main gamenya Sekitar 85W aja Sementara yang lain itu udah banyak Yang 100W lebih Jadi ini untuk main game Sebetulnya ya masih sangat-sangat oke Dengan daya yang ditawarkan Daya yang ditarik gitu ya Tapi kalau kita cek performance per wattnya Atau efisiensinya Ini kalian bisa lihat Chartnya langsung berbalik jauh banget Kalau kita lihat tadi performance-nya Memang performance 7900 ini Nggak yang paling superior Di antara kompetisi-kompetisi Yang ada di testing gue ini Tapi performance per watt Atau efisiensinya Ini sangat-sangat luar biasa Ketika jalan default Tapi kalau kita udah menggunakan Precision Boost Overdrive Itu udah nggak berasa lagi Meskipun disini masih ada Di urutan nomor 2 Dalam chart gue Nah, bagaimana untuk harganya Si AMD Ryzen 9 7900 ini Kebetulan kali ini Akhirnya gue udah langsung Dapet bocoran harga resmi Di Indonesia itu berapa Untuk AMD Ryzen 9 7900 Itu harganya ada di angka 7.690.000 Atau ya 7.700.000 lah Ini sebetulnya harga yang Diluar ekspektasi gue Karena ekspektasi gue itu Harga dari Ryzen 9 7900 Ada di angka 6,8 Atau 7 juta pas lah gitu Si Ryzen 9 7900 ini Dan ini menyebabkan AMD Ryzen 9 7900 Ini punya price to performance Yang sebetulnya Kurang begitu menarik Dari segi harga Kalau kita ngeliatnya Cuma prosesornya only ya Secara price to performance Itu berbeda jauh Dengan 13600K Yang memang price to performance Amat sangat baik disitu Bahkan Kalau kita bicara price to performance Sebenernya Lebih unggul Si 7900X Tapi perlu diingat Bahwa si AMD Ryzen 9 7900 Ini mendapatkan Ride Prism Di dalam paket penjualannya Sehingga kalian Gak memerlukan Cooling tambahan lagi Kalian gak perlu beli cooling Aftermarket lagi Apabila kalian Pingin rakit PC Karena Kalau kita lihat performance Dari Ride Prism tadi Apabila kita jalanin default Itu suhunya bener-bener aman Dan secara performa Juga masih gak berbeda jauh Terkecuali kita menggunakan PlayStation Boost Overdrive Dimana Memang nanti dia bakalan Bengkak powernya Kurang lebih mirip-mirip Seperti versi X nya Dan Gue juga bisa bilang Ini adalah CPU Dengan efisiensi terbaik Saat ini Karena setelah Gue banding-bandingin Performance per watt Yang memang Paling masuk akal itu Ada di Ryzen 9 7900 Tapi memang Dari segi price to performance Ini sebetulnya Jadi kurang begitu menarik Gue juga udah bikin Beberapa simulasi Gak beberapa sih Ini satu simulasi doang Gue bandingin dengan 13600K Yang memang secara performa itu Lumayan identik Dengan si 7900 ini Ya ini lebih kencang sedikit sih Dari 13600K ya Gue bandinginnya itu Dengan budget Yang harus dikeluarkan Kurang lebih sekitar 11 jutaan Dengan asumsi CPU nya itu Harus bekerja maksimal Performanya Abis itu juga fitur Seperti PCIe 5 Harus ada Dan juga Untuk Wifi 6e Harus ada Pokoknya Secara fitur Bisa dibilang Udah dilengkapi lah Dan disini Untuk budget 11 jutaan Itu kalian bisa Mendapatkan Ya si Ryzen 9 7900 Dengan motherboard B650E Disitu juga ada Opsi upgrade Yang memang jadi Keunggulan dari Socket AM5 Sementara Kalau kita lihat di platform Intel Dengan B660 Mungkin beberapa motherboard Udah menyediakan PCIe 5 Untuk kartu grafis Tapi untuk M.2 Kalian belum mendapatkan Dukungan NVMe PCI Gen 5 Apabila kalian Pingin upgrade NVMe ke Next gen nya nanti Dan juga Nggak ada opsi upgrade Di B660 Jadi pertimbangkan Sama kalian sendiri Kira-kira Mana yang Lebih baik Gitu ya Tentunya Kalau kalian Rakit dengan Intel Itu ada Opsi memori DDR4 Dimana Opsi motherboard Motherboard DDR4 Di B660 ini Harga motherboardnya Jauh lebih terjangkau Daripada B650 Ataupun B650E Jadi patutlah Kalian pertimbangkan Menurut kalian Apakah Efisiensi terbaik Ini patut Dibayarkan Dengan sekali Bayar yang Secara Price to Performance Sebetulnya Bukan yang paling baik Tapi dari segi Efisiensi daya Jauh lebih baik Komen di bawah Dan kasih pendapat Kalian masing-masing Gue Suki Dan seperti biasa Sampai jumpa Di lain kesempatan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.